Ada seorang gadis bernama Kejora. Setiap malam, ia duduk di depan komputer mini milik keluarganya, menonton video tutorial merias wajah dengan penuh kekaguman. Kejora bukan hanya suka bermain boneka, ia terobsesi dengan menciptakan riasan yang sempurna. Ia mempraktikan teknik-teknik rias yang dipelajarinya pada diri sendiri dan ibunya, yang selalu dengan sabar menunggu. Suatu hari di sekolah Kejora ada ecara festival, sehingga ada sebagian murid yang mengisi acara festival itu harus dirias di sekolah. Tapi untuk sekian banyak anak yang harus dirias, namun pada saat itu hanya ada satu juru rias yang bisa merias, sehingga banyak teman-teman Kejora yang harus menunggu lama dan khawatir tidak sempat merias wajah mereka. Melihat kekacauan itu, Kejora dengan percaya diri menawarkan diri untuk membantu dengan keahlian yang telah diasah, ia mulai merias teman-temannya dengan penuh semangat. Menggunakan alat makeupnya, Kejora menciptakan riasan yang menakjubkan. Teman-temannya, yang awalnya skeptis, terpesona dengan hasilnya. Layla, yang sangat cemas, dan Mayrek, yang biasanya sulit dirias, keduanya terlihat bersinar dengan keindahan yang memukau. Riasan Kejora membuat mereka merasa seperti bintang-bintang pada hari itu. Ketika bel acara hampir dimulai, semua orang termasuk juru rias profesional yang datang kemudian terkagum-kagum dengan hasil kerja Kejora. Hari itu, wajah-wajah yang dirias Kejora bersinar dengan keindahan dan kepercayaan diri baru. Kejora tidak hanya mengatasi tantangan, tetapi juga menunjukkan bahwa bakat dan semangat seorang gadis kecil dapat bersinar lebih terang dari yang pernah dibayangkan. Dengan senyum bangga, Kejora menyaksikan teman-temannya bersuka cita. Ia tahu, hari itu adalah awal perjalanan barunya sebagai seorang MOA seniman rias kecil yang membuat dunia menjadi lebih indah. Terima kasih.